Intro Sudah dari awal terbentuknya negeri ini ditentukan bahwa perang Indonesia di kancah dunia adalah bebas aktif demi perdamaian dunia Dan tahun 2019-2020 saat Indonesia kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB jelas terlihat bahwa dunia pun menginginkan Indonesia memainkan peran yang lebih aktif lagi bagi kemajuan dan perdamaian masyarakat Lalu apa artinya kalau Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Apalagi kali ini sesuai aturan Indonesia berhak menduduki kursi Presiden Dewan Keamanan PBB dua kali Mengapa menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB begitu penting? Saya sempat menanyakan hal ini kepada diplomat kita yang duduk sebagai Wakil Tetap Indonesia di PBB Bapak Diantri Asyajani langsung dari New York, Amerika Serikat Pertama, kita menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu karena mandat konstitusi kita Jelas di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan disampaikan kita wajib untuk menjaga perdamaian dunia That's the first and most important Selebihnya dari itu juga manfaat untuk Indonesia adalah kalau dunia aman, wilayah regional kita aman negara-negara tidak menggunakan senjata nuklir tidak terjadi perang dampaknya kepada Indonesia juga kita bisa terus tumbuh kita terus bisa meningkatkan ekonomi kita kita juga apa namanya tenaga kerja kita bisa bekerja di luar negeri dan sebaliknya investasi bisa masuk karena semua itu terkait erat disini tugas kita juga untuk menerangkan apapun kebijakan Republik Indonesia terhadap suatu isu tertentu tugas kita untuk menyenangkan bukan dalam kaitan menyenangkan dalam tanda lain tapi untuk menerangkan supaya mereka mengerti dan memahami bahwa ini loh kenapa kita mengambil kebijakan ini dengan alasan tertentu ini tapi mungkin bagi pemirsa awam nih Pak Trian bisa dijabarkan atau mungkin diceritakan gitu bagaimana sih proses lobbying atau melobby negara-negara lain pada saat kita mencoba mendorong sebuah resolusi sebagai presiden dari DKPBB ya prosesnya sangat sederhana misalnya kita mempunyai suatu ide ya ide atau kepentingan atau posisi tertentu yang akan quote unquote kita jual atau akan kita perjuangkan nah tentunya kita testing the water dulu kita coba tanya-tanya teman-teman dekat kita atau yang sehaluan kita yang kita sebut like-minded eh kamu setuju nggak nih kalau kita memajukan isu ini gitu misalnya isu COVID pandemic dalam kaitan dengan sustaining peace misalnya atau mengenai women peacekeeper mengenai isu-isu yang isu contohnya saya ambil contoh yang sangat sederhana kita Indonesia berhasil memperjuangkan resolusi mengenai ekonomi kreatif pada tahun lalu kita berhasil memperjuangkan dan itu proses yang membutuhkan kira-kira 2 tahun ini dalam situasi normal karena kita lobby dulu teman-teman yang kira-kira punya ekonomi kreatif yang tinggi gitu ya kita bilang eh kita tolong bantuan terus kita mesti mendraftkan kata-katanya kata-katanya mesti dalam bentuk kata-kata hukum dalam tanda kutip kata-katanya PBB nah terus kita cari sponsor nih dapatlah misalnya berapa negara nih yang akan bantu kita lobby baru kita jual ke 193 negara nah pas kita jual ke 193 negara ya kembali lagi kita coba cari konsensus kalau konsensus kita tenang tapi kalau nggak kita voting nah pas voting ini kita mesti kita coba merubah pikiran mereka dari yang tadinya tidak setuju menjadi setuju apa yang biasanya bisa membuat sebuah negara itu mau mendukung sebuah resolusi apakah interest dari negara tersebut ikut dilibatkan di dalam resolusi tersebut kah atau keyakinan terhadap tujuan dari Indonesia mengajukan sebuah resolusi itu kah atau apa biasanya pak? tentu yang paling terpenting adalah kredibilitas negara itu tersendiri untungnya Indonesia sangat dipandang di dunia internasional sejak mulai konferensi Asia Afrika sejak zaman dulu politik luar negara kita didasarkan pada prinsip-prinsip kita selalu konsisten kita tidak berubah politik bebas aktif kita dan kita melaksanakan tugas diplomasi itu didasarkan hati, nurani, prinsip-prinsip dan kepercayaan kita sesuai yang dituangkan dalam undang-undang dasar Republik Indonesia sangat dipandang kita memiliki kredibilitas kita juga sebagai negara yang ekonomi yang kuat kita sebagai negara yang politically stable ini semua komponen-komponen yang tentunya membuat kredibilitas kita naik dan memudahkan saya sebagai wakil Republik Indonesia di PBB ini untuk menyuarakan kepentingan Indonesia memang ini bukan pertama kalinya Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap dan Presiden DKPBB Indonesia telah 4 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1974 hingga yang terbaru periode 2019 hingga 2020 Agustus 2020 pun menandai kali kedua dalam periode ini di mana Indonesia berhak memimpin sidang sebagai Presiden DKPBB dan suaranya didengar oleh negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Inggris Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB? Ini yang saya tanyakan pada diplomat kita yang juga terlibat langsung dalam perundingan di New York, Amerika Serikat kalau dilihat di PBB secara keseluruhan memang posisi atau peran Dewan Keamanan PBB itu sangat unik satu-satunya main body badan utama di PBB yang diberi kewenangan untuk menentukan perdamaian dan keamanan internasional sangat spesifik tugasnya sangat lukratif tapi juga sangat berat hanya 15 negara itu yang menyebabkan banyak negara basically semua anggota PBB dalam tanda kutip berebut ingin mencoba menjadi anggota Dewan Keamanan PBB terutama yang tidak tetap ya we're talking about yang non-perman member of Dewan Keamanan karena disitu wewenangnya sangat luas dan bisa langsung terasa untuk menyumbang pada perdamaian dunia sekedar catatan saja bahwa pasal 25 pihagam PBB menyebutkan bahwa ketentuan Dewan Keamanan meskipun cuma diambil oleh 15 negara anggota PBB itu mengikat secara hukum kepada semua negara PBB meskipun mereka bukan anggota Dewan Keamanan jadi ini punya sedikit nuansa yang berbeda dengan keanggotaan atau misalnya partisipasi di badan PBB main body selainnya seperti majelis umum yang ketentuannya let's say mengikat secara moral morally binding kalau Dewan Keamanan suka tidak suka apakah kita sedang menjadi anggota atau tidak menjadi anggota pada saat keputusan diambil itu mengikat secara hukum kalau kita bicara resolusi itu sebenarnya hanya salah satu bentuk dari outcome yang dihasilkan oleh DKP kita ada beberapa jenis lain dari mulai resolusi presidential statement kemudian juga ada press statement dan itu harus kalau presidential statement dan press statement itu harus konsensus itu yang malah sebenarnya meskipun mungkin dibilangnya tingkat mengikatnya lebih rendah dibanding resolusi tapi lebih susahnya karena harus konsensus sementara kalau resolusi itu bisa dipungut suarakan memang it is quite unfortunate bahwa kita hanya ada di DK sambil lalu orang bilang kadang-kadang as if kita tuh masuk di keanggotaan tidak tetap DK sebagai kayak turis aja begitu selesai dua tahun visa turisnya habis dicabut kita harus keluar tapi tidak apa-apa artinya sumbangan kita saya yakin Pak Mastin juga sempat bicara dengan Pak Dobes kami Pak Watapri New York Pak Teriansa kita tidak akan berhenti untuk memajukan isu ini hanya ketika kita menjadi anggota DK justru adalah yang paling penting bagaimana kita bisa melakukan follow up bekerjasama dengan negara-negara lain baik itu yang sedang menjadi anggota DK saat itu ataupun yang di luar DK untuk melakukan follow up yang proper terhadap outcome yang kita sudah pernah sampaikan dan diterima meski sudah empat kali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2020 ini banyak yang berubah utamanya karena adanya pandemi COVID-19 lalu apa yang harus dilakukan agar persidangan dapat terus berjalan dan ide maupun resolusi yang dibawa Indonesia sebagai presiden DKPBB tetap bisa dibahas siapa diplomat akan kembali dengan cerita bagaimana hal ini bisa tetap terlaksana meski terpau jarak dan waktu antara New York dan Jakarta selamat menikmati